Oke guys, gue udah di belakang mobil Yaris GR Wah, ini temen-temen udah pasti tau Oh, GR Yaris, sorry Yaris GR harganya langsung Langsung turun ya? Bener ya? Yaris, ya? Oke Dulu tuh kayak belum ada ketertarikan gitu Makin kesini, lain-lain makin bagus Kualitasnya makin bagus Dan makin banyak denger orang-orang muji kayak Acer-nya udah beda nih yang main dulu nih Acer sekarang udah cakep nih Dari situ gue kayak Oh, iya ya? Oke guys, ketemu lagi dengan gue Sultan Di channel Velek Terlengkap dan Terupdate Apalagi kalau bukan HSR Wheel Nah, sekarang gue lagi di RS Speed Ini official store kita yang ada di daerah Serpong Alamatnya itu di Jalan Raya Serpong nomor 45 Tangerang Selatan Alamat lengkapnya ada di bawah sini Dan nomor teleponnya nih Wah Gue disini mau ngapain ya? Kayaknya gue tadi denger kabar dari kantor Ada artis yang mau datang ke sini nih Seleggram lah lebih tepatnya Yang mau ganti velg di RS Speed guys Wah, jangan di-subscribe nontonnya Tolong ya Nanti lo liat siapa yang datang Gue lagi nungguin dia nih sekarang nih Sampai udah ketemu yang cocok Sampai udah ketemu yang cocok Dikini juga lebih tepatnya Dikini juga lebih tepatnya Oke guys, gue udah di belakang mobil Yaris GR Wah, ini temen-temen udah pasti tau Oh, GR ya, Riz, sorry Yaris GR harganya langsung turun ya? Bener ya? Yaris ya, oke Oke guys, nah di belakang gue Ini udah ada GR Haris nih Wah, ini temen-temen pasti udah tau Mobil ini punya siapa? Wah, ini punyanya Mas Arief Muhammad nih Wah, Mas Arief Muhammad Mas, teman-teman Halo, halo, halo Mas, wah ini lagi ganti velg ya? Yes Sudah terpasang di sebelah kanan ini dua Lagi dipasang di sebelah kiri Ada dua mobil mas ya? Ada dua mobil Hari ini gue bawa GR Haris sama VW Caravel Wah, ini mobil panjang, gede Pake velgnya udah ganteng nih Ganteng banget Ganteng ya? Ganteng banget Wah, cakep Mas, gue mau nanya-nanya sedikit nih Maaf mengganggu sambil nunggu Aman, aman Yang pertama nih Mas Kena dua mobil ini kayaknya ada sejarahnya nih Gue diceritain nih Mas Kalau yang ini Jadi waktu itu Pak Satu tahun sebelumnya lah Waktu itu Gue dapet berita kalau Toyota bakal masukin GR Haris Dan itu terbatas Yang kita ingin masukin Jadi begitu Apa namanya Begitu gue denger itu Udah tuh langsung mesen tuh Karena gue tau bakalan limited Gak ada yang jual lagi Ntar susah nyarinya Akhirnya gue beli Kebetulan yang ini kita janjian berempat bareng Amar Rotarte itu Iya, benar Om Fitra, Om Mobi, Amar Ridwan Akhirnya kita ambil bareng Dan yaudah Punyalah ini Gitu Gitu secara Dan ini udah di Beda warna ya? Aslinya putih ya? Beda warna Aslinya itu putih Cuma karena Kita kan berempat Tadi itu kita pengen bikin challenge Cuma Belum ketemu waktunya Jadi Sengaja Sengaja kita bikin Berempat itu warnanya beda-beda Om Fitra merah Si Om Mobi putih Ridwan akhirnya rap Warna hitam Gue ganti warna gold Wey, cakep Dan ini Beda sama set-setnya ya? Beda Set-setnya itu gue pake PPS Jadi ini kalo misalnya bosen Tinggal dipil Balik lagi ke warna dasar putih Keren Kayak warna asli Ini cakep set-nya Kita panas Kita geser Nah Mas, abis itu Yang ini sejarahnya? Ini agak complicated nih Jadi Gue udah cukup lama Nyari mobil ini PW Caravel yang long Yang nine-seater gitu Cuma Nyarinya susah banget Karena biasanya kan yang short kan Yang short wheelbase Sampai akhirnya gue ketemu satu Terus Gue datengin Ternyata kondisinya bagus Cocok Neggo-negoan tuh sama ownernya Neggo-negoan sama ownernya Deal Di hari gue mau bayar Gue udah datengin Tiba-tiba di cancel Sama penjualnya Wah itu gue udah Keselnya udah luar biasa Gue ngamuk Pulang ke rumah Marah-marah segala macem Udah tuh Terus Besok-besoknya gue nyari lagi Di sosmed Dimana-mana Gak ada lagi yang jual Itu udah bete banget Beberapa minggu kemudian Pas gue ulang tahun Tiba-tiba Mata gue ditutup Mobilnya gue kan Terus Apa namanya Gue disurvise-in Ternyata Ketika gue mau bayarin mobil ini Yang di cancel sama penjualnya Karena Bini gue diem-diem Beliin Terus Bini gue suruh Bilang ke ownernya Udah bilang aja pak jualnya Ke orang lain Sampai gue kesel Gue udah sampe berantem Mau main jual Udah marah-marah lah Karena kan gak profesional banget kan Udah deal Gue udah mau dateng bayar Ternyata di cancel Eh tau ya Ternyata yang beli bini gue Begitu gue ulang tahun Disurprise-in Gue seneng banget sih Berarti ini kado ya Kado Dari istri ya Ini gue suka banget ini mobil Gitu ceritanya Ceritanya begitu tuh Nah Mobil pertama kali ini mas Mobil pertama gue itu dulu pas SMP SMP? Iya Itu Mercy W202 Cibo dulu C180 Oh Cibo ya Iya Itu yang pertama kali ya Sampai sekarang masih ada? Gak ada Gak ada Tapi punya Ada 180 juga ada? Akhirnya W202 itu kemarin gue sempet Sempet punya lagi Warnanya mirip kayak gini juga Yang buat challenge sama road party S1 juta challenge Tapi sebelumnya gue yang punya yang wagonnya juga Gue S202 Wagon Oh sempet punya juga Ada apa ya Ada Keterikatan batin Karena mobil pertama Jadi kayak gue pengen punya Pengen punya Pengen punya terus Weh bener Cakep Gitu Berarti Masnya dari SMP udah punya mobil Mercy Wah keren nih mas Arief nih Idola gue juga nih guys Siap Nah mas Ini ganti velg Udah dua mobil nih Kenapa pilih HSR? Indennya berapa lama nih mas? Dua bulan Ini kita inden dua bulan Dan Hal yang paling menarik Yang bikin gue Mau pake HSR adalah Gue baru tau ternyata bisa custom Dan bisa menyesuaikan desainnya Sama yang kita mau Itu menurut gue itu Itu keren banget Ya produk lokal juga Dan satu lagi nih Yang paling penting Kualitas HSR yang sekarang itu Udah jauh lebih bagus Dari yang dulu Tuh awal-awal Kan dulu kan awal-awal Kayaknya Ya gue udah denger HSR udah dari lama lah Cuman Dulu tuh kayak Belum ada ketertarikan gitu Makin kesini line-upnya makin bagus Kualitasnya makin bagus Dan Makin banyak denger orang-orang Muji kayak HSR udah beda nih yang main dulu nih HSR sekarang udah cakep nih Dari situ gue kayak Oh iya ya Terus begitu ngobrol-ngobrol Ngobrol-ngobrol Ternyata bisa request Desain Request Speknya Request Baharnya Segala macem Akhirnya yaudah Ngobrol-ngobrol sama timnya HSR Dibantu sama Mas Harun juga Kita desain Jadilah dua velg ini Yang special order Kita datangin Cakep Menurut Mas gimana dua-duanya? Gue sih suka banget ya Gue suka banget Kalau yang GR Aris Emang dari awal kan Gue pengen Apa ya Membiarkan ini tetap Racing look Ini kan sebenarnya mobil Mobil rally ya Ya Jadi kayaknya gak cocok Kalau kita bikin elegan Gak cocok kalau misalnya Kita pakai velg yang Ngeblok-ngeblok gitu Jadi gue pertahankan Dengan tampilan yang Tetap kayak gini Nah kalau yang ini Mas Sesuai temanya dia ya Ini sesuai tema Jadi kalau ini emang dari awal Gue tuh gak pengen mobil ini Dipendekin Gak pengen dimodifikasi yang berat-berat Karena emang fungsinya ini mobil keluarga Buat bawa anak istri jalan Keluar kota kemana-mana Yang butuh rame-rame Betul Gue terinspirasi dari velgnya Porsche Jadul Yang retro-retro gitu kan Tapi kita modifikasi Sampai cocok buat disini Wah Kalau gue denger-dengar nih ngobrol Mas Arief ini Bener-bener Modifikasinya Udah tau banyak nih Udah berapa lama nih Mas Emang suka hobi apa gimana Modif mobil Suka sih Dari dulu kan yang pas Dari pertama kali punya mobil Udah modifikasi Tapi kan dulu masih minta ke orang tua Jadi pengennya kayak gimana Tapi budgetnya terbatas Gitu kan Jadi ketika Ketika bisa punya penghasilan sendiri Makanya kayak Bisa apa ya Lebih menyalurkan Hobi Hobi Karena kan kita udah pake uang sendiri Udah bisa Sesuai sama yang kita mau Jadi lebih seru aja sih Siap Jadi Inspirasinya juga Mas Arief ini bener-bener yang Wah keren pokoknya Dengan kata-katanya nih Saya idola banget nih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Oke mas Arief segitu aja nih Gue nanya-nanya Sorry ganggu Terima kasih Terima kasih Ini buat HSR juga Terima kasih Gue so far puas banget Ngeliat finishing velg yang dateng Ngeliat spek velg yang dateng Dan Kirain itu awalnya kayak Oh bagus nih di foto Tapi datangnya kayak gimana ya Ternyata datangnya peluk-pelukkan Sesuai di foto Sesuai yang gue mau juga Jadi top Thank you buat HSR Siap Sekali lagi makasih Terima kasih Sukses terus HSR Sampai ini gue puas banget Mobil masih keliatan Sportingnya dapet Restingnya masih dapet ya Dan Masih keliatan mahal mobilnya Karena finishingnya bagus juga Oke guys Segitu dulu video gue kali ini Jangan lupa di like Di subscribe Dan di komen Untuk ke depannya Jangan di skip-skip Gue Sultan pamit Untuk diri Ingat selalak Ingat eh Sampai jumpa